musik 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 gardennya orang wih tomat jumbo gimana ya ngambilnya ya Allah gede banget segini coba ntar aku gunting ini gak mau gagang ya ih segenggam tangan di agang tadi gede ini disuruhnya ada cherry tomat juga iya dia kan banyak jenis tomat eh monyong anjir tiga-tiganya tapi gak apa sih udah mateng mantep woi mantep waktu itu dia nunjukin ada box kayak gini nih kayak gitu dia tunjukin tapi kok gak ada aku gak berani kan masuk ke ruangan yang kayak gitu makanya pake gunting aja minimal bergunting aku ngambil tomat cherry ah ini enak nih dibuat salad ini kita kayak melu rasis hidup melu udah diizinkan wih tomatnya mini-minu oh ini juga yang merah-merah yang merah banget aja ya yang kayak masih kuning-kuning gak usah ya takutnya isinya butuh buat apa buat masak gak ada gak ada masaknya merah-merah dong lo ambil isinya buat masak juga gak ada ini makanya eh tapi itu udah merahnya udah udah berapa hari yang lalu banget tau ini ukuran sedang tapi yang masak emang di sini iya makanya kayaknya karena itu dia gak manenin ya itu juga merah nih ini jok enggak lah kan udah tau polisai ain-ain emang ada yang pingsan eh emang polisai ain-ain senor ya kok ada yang hijau jatuh ya ya rontok itu gak emang dipotong kalau yang kecil gak usah dipotong iya-iya emang emang aku kelentok doang makanya yang hijau jatuh ih kecil banget cowok yang mini ih sus gil banget si ju itu ju yang atas nih kayak cuma megang ya Allah gak boleh ih cantiknya tapi wih wih gede banget aku pengen bikin sambal hijau tau tapi ntar ajalah kesini lagi oh gila ini gede banget masanya nanti dia merah kalau gak aku masak oh tapi kan aku libur ya ambillah satu udah libur besok kan 6 hari sebenernya terus tapi aku handspringan kontak soalnya si ada yang masih muda kamu gak mau keramil dan si enggak atli emang renjana nih kita ambil yang hijau buat sambal hijau eh banting-banting aja ini cukup lah ya satu buat satu kali sama kamu mau kambilin kambilin di apa yang hijau buat masak kan dia seneng masak orangnya emang oh ini bisa dipetik aja deh kalau buncis eh keras lagi keras keras ini udah gak ada layu ya makanya kayaknya dia nyuruh kok gatel sih ini apa sih tuh kini ya ini iya kayaknya mana lagi ini masih kecil emang buncis itu keliatan matanya dari mana sih gedenya ya enggak pernah nanem kayak gini aja sih masal cabut aja aku juga ini gede kok dia agak lembek ya ih ya kayaknya udah layu cuy iya kayaknya kurang kurang ngiram deh siannya kita kasih air beras ntar sehubur langsung langsung tambah lebat iya padahal aku udah rencana nih cu mau ngumpulin air beras kalau masak buat dibawa ke sini aduh sampai daun-daunnya aku petik musik nih teman orang ya ampun oh udah ngambil berapa udah dapet segini emang sih cukup segini masak apa sih oseng-oseng bencus iya itu yang bawah ya aku penasaran ini ya loh hidalbeernya kok telat itu yang sebelah sana cuy itu yang sebelah sana cuy ini belum-belah gak diambilin ya sama dia gak masak mungkin dia kan pendulian lagi atau atau makannya cuma kayak brot-brot gitu doang kali ya gede-gede wih ini besar semua udah itu masuk udah lumayan apa namanya heidelbeer bahasa ininya oh blueberry ya ini pink berry warnanya kok gini sih ya ampun tapi dia under sort ya ini udah agak dunkel coba ya aku rasain kecut belum matang asem atau yang sebelah sana ini agak masih ini strawberry tapi cuma satu kali panen itu labu kayaknya tanaman labu ini suci nih tapi belum iya aku rasa juga disitu tapi kan gak mungkin aku bu ini ada kunci juga itu labunya coba liat iya tapi cantiknya warnanya iya gede ini jelas bakalnya calonnya ini timun ini yang jumbo gunting kenapa dipotong sama jadi kompos itu tuh coba liat daunnya rada layu mau aku bersihin dikit bener-bener kayaknya cuma disiramin tau sama dia sama istrinya dikompos dikompos disana-sana dikompos harusnya bawa ini kayak ember gitu ya ini aku ambil ya ini udah agak laju tuh ini eh bener-bener gak ada gak ada yang diambil ya sama dia aduh aduh jatuh mg menurut aku tau ada mungkin tapi gak tau dimana itu diambil gak ya gak usah lah kecil sekali aduh hasil panen di kebun temen kerja tutup lagi ya